beberapa hari yang lalu saya membuat postingan ya di tab komunitas ya ada pertanyaan itu ketika saya membuat subcontent ya itu dengan aflog gitu ya jadi saya akan lebih banyak bercerita saya banyak melakukan vlog gitu ya nah kedepannya saya buat playlist baru yakni aflog ya saya sudah buatkan logonya nah nanti logo itu akan saya tampilkan di video ini kali pertama dan di survei itu saya bertanya dan jawaban sudah ada satu jawaban ya kemarin saya ngecek itu satu jawaban jadi bagaimana ceritanya saya awal suka dengan mobil ya simak video ini sampai selesai sehingga teman-teman tahu ceritanya bagaimana muasalnya saya suka mobil simak sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman dalam memandang mobil 2 khususnya dan juga di kanal-kanal ini saya akan berbagi tips kreatif seputar otomotif bagaimana eh merawat mobil 2 itu ketika kita sedang tidak ada dana ya sedangkan boot mobil sudah butuh perawatan ya solusi-solusi kreatif itu mungkin akan ditemukan temen-temen di kanal ini ya maka yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sehingga nanti tidak akan ketinggalan setiap saya mengupload video baru dan jangan lupa loncengnya diaktifkan ya sehingga setiap video itu tidak akan terlewatkan karena apa walaupun kadang sudah subscribe sudah dinyalakan notifikasinya ya kalau temen-temen setelah subscribe dan lama enggak nonton enggak akan muncul juga di berandanya temen-temen ya sudah direkomendasikan diberi notifikasi karena sibuk pekerjaannya dengan keluarganya atau aktivitas apapun enggak enggak lama-kelamaan enggak pernah di klik kita akhirnya enggak muncul jadi sesekali silahkan di klik di tengok sehingga pemberitahuan itu akan tetap lancar muncul di berandanya temen-temen oke ceritanya kenapa sih awal mula itu bagaimana saya suka mobil karena sejak dari dulu saya itu sebenarnya antipati banget dengan mobil ya karena apa karena akan memadah di jalanan kadang saya melihat satu orang ya membawa mobil ya mobil lewat lagi ternyata isinya satu orang dan itu bagi saya tidak efektif sama sekali makanya saya upayakan ketika saya sudah punya mobil ini jadi walaupun mobil itu A Corolla DX 1980 ya ketika saya berangkat sendiri dan tidak membawa barang yang banyak saya upayakan tidak membawa mobilnya karena pendapat saya tadi itu nah terus walaupun saya sendiri tetapi barang bawaan saya banyak dan tidak memungkinkan ketika membawa motor maka saya tetap membawa mobil jadi ada alasan itu jadi dua hal itu saya coba untuk pegang gitu ya sehingga saya tetap menghargai pendapat saya dulu gitu ya nah jalanan enggak macet mengurangi kemacetan di jalanan terlepas dari itu kapan sih saya awal mulai suka dengan mobil ya tentunya jawabannya sudah pernah saya singgung di konten saya ya yakni ketika saya membeli mobil Toyota Kijang Kota tahun 1984 atau saya sering menyebutnya Kiko Kijang Kota ya atau ada juga yang menyebutnya Kijang Doyok yang mesinnya itu sama dengan Corolla DX punya saya ini yang saat itu saya belinya bahan ya Hai di harga 9.700.000 ya sangat murah tetapi PR nya banyak sekali karena saya punya perspektif eh nanti kalau ada rezeki ya saya restorasi sedikit 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 sampai akhirnya restorasi itu pada tahap yang selesai epoksi dia dan saya berhenti lagi karena dananya belum ada dan saya titipkan di bengkel teman saya di Biton Jaya itu sudah hampir satu tahun ya mungkin kalau lebaran lagi mobil itu belum saya selesaikan ya jangka satu tahun ya di bengkel teman saya itu tapi saya mengupayakan bahwa lebaran itu sebelum lebaran si Kiko pulang dan akan menghiasi konten ini juga selain Corolla DX ya dari situ karena saya beli bahan awalnya juga tahu sama sekali banyak eh kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dengan ngoprek sendiri makanya saya pernah bercerita kepada teman-teman bahwa ketika kali pertama kemudian expert di otak-otak sendiri mobil maki malah rusak itu ya spare partnya malah rusak semua perbaikannya lebih banyak saya akan pernah menyampaikan itu nah tapi karena saya saat itu dapat ilmu suatu ketika ketika mobil saya ada masalah lagi saya tidak mengulangi kesalahan yang sama jadi memang ilmu itu mahal ya saya mengaku itu banyak proses yang saya alami saya mengeluarkan banyak biaya untuk pembelajaran tetapi tidak niat untuk belajar itu tapi karena usaha yang lain aktivitas yang lain sehingga saya akhirnya bisa mendapat ilmu baru biayanya yang dikeluarkan cukup mahal karena apa niatnya ndak fokus gitu ya seperti itu akhirnya sampai pada titik ini karena sering otak-atik ya membersihkan mesin mengganti bearing gitu ya yang enggak tahu bermodalkan YouTube lihat tutorial di YouTube saya mencoba otak-atik 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 sampai disitu akhirnya saya sering sekali nonton YouTube nah sampai akhirnya YouTube pilihan saya untuk berkarya YouTube pilihan saya untuk mengekspresikan diri saya seorang seniman sebenarnya teman-teman mungkin baru kali ini saya pocorkan di channel ini bahwa yang namanya seniman itu 24 jam ketika dia tidak berkarya sama sekali ya dia akan mati maksudnya mati dari sisi kesenimanannya karena saya sudah hampir 20 tahun berkarya saya menjadi seniman kalau saya tidak mengeluarkan ulek-ulek hati saya dalam bentuk karya itu rasanya gelisah sekali ya pada titik itu ketika saya menemukan mainan baru yakni ber-youtube membuat konten membuat video karena saya juga seorang fotografer gitu ya saya punya dirinya tapi kenapa nah dikanal ini kadang videonya jelek videonya apa karena saya butuh pelampiasan ya emosional saya harus buat karya jadi saya tidak mempedulikan bagaimana kualitas videonya audionya gitu ya dan tidak saya abaikan maka kadang anak saya lari larian tutorial teriak di video ya itu saya bahkan karena saya butuh pelampiasan agar emosi saya stabil agar saya tidak marah-marah dengan anak tidak marah-marah dengan istrinya jadi semacam itu videonya tahapan itu temen-temen jadi mohon maaf sekali ketika video saya nggak maksimal itu alasannya ketika nanti pada titik tertentu saya sudah memutuskan kembali lagi berkarya secara maksimal secara total ya mungkin disitulah nanti titik temen-temen akan melihat ya sinematografi di dalam konten-konten saya sudah mulai bergerak ya karena saya sudah punya gearnya saya punya peralatan-peralatan untuk fotografi videografi saya ada ya jadi begitu ya temen-temen nah kembali lagi untuk topik kenapa saya suka mobil gitu ya ya otak-atik itulah saya selalu nonton YouTube saya ini gitu ya akhirnya didukung dengan saya menemukan media untuk berkarya lagi ya dari situlah akhirnya saya suka mobil ya akhirnya saya sering sekali nonton video-video otomotif ya karena saat itu kanal ini awalnya dulu bukan saya spesifikan untuk otomotif ya tapi jiwa otak-atik untuk saya itu ya jadi kan konten otak-atik apapun saya untuk membuat kerajinan dari kayu gitu ya Hai saya membuat otak-atik dari kayu peralatan-peralatan itu juga lengkap gitu ya saya punya mesin lah saya punya abor dan lain sebagainya Hai itu awalnya konten ini sampai akhirnya saya dapat saran dari rekan saya gitu ya bahwa kanan saya ini fokuskan aja jangan dibuat campur-campur seperti itu agar orang itu semakin mendapatkan manfaat ya saya memilih untuk otomotif dan saya memutuskan untuk buat otomotif saya sudah mulai tinggal di Surabaya saya punya aktivitas saya punya kesibukan di Surabaya sehingga tidak maksimal juga mungkin lain ceritanya ketika mungkin aktivitas di Surabaya saya sudah selesai saya benar-benar fokus nonton otomotif ya berkarya untuk membuat videografi di bidang otomotif ya mungkin itu akan lain lagi ceritanya ya jadi semacam itu temen-temen jiwa otak-atik hobi otomotif itu muncul dari situ sebagai bentuk pelampiasan karena saya butuh kegiatan atau hobi yang lain yang bisa saya kerjakan dari rumah ya jadi intinya itu mobil kiko saya itu saya jadikan pelampiasan saya oprak-oprak saya sepertinya bentuk bahan eksperimen ya makanya ketika restorasi-restorasinya menjadi sangat lama karena saya juga ada eksperimen di mobil itu akhirnya saya menyatakan butuh mobilitas untuk Mojokerto Surabaya saya beli lagi Corolla DE nah dan kisah selanjutnya bisa temen-temen tonton di video ini dan benarnya banyak juga pemicu-pemicu yang lainnya seperti ketika di tempat kerja ada mobil tapi saya tidak bisa menggunakan karena tidak bisa nyetir mobil gitu ya nah disitu ada satu kegelisahan gitu ya akhirnya ketika saya ada honor job kegiatan itu tidak saya pakai karena saya benar-benar emosional dan itu saya bayarkan ke tempat kursus mengemudi dan saya hanya menjalannya hanya tiga kali sebabnya nggak pernah saya gunakan untuk praktek ya karena oh gini dong dan ternyata banyak hal yang membuat saya nggak suka dengan bergendara mobil akhirnya keinginan membeli mobil itu juga bermain mobil itu juga belum muncul bahkan di tahun 2016 kegiatan saya lagi di aktivis lingkungan itu saya dapat fasilitas mobil pickup untuk kegiatan kebersihan lingkungan ya itu setiap hari di parkir di rumah saya gitu ya bahkan sperpat-sperpat yang rusak permahal yang rusak apa saja yang sering terjadi di mobil angkutan itu mobil tua itu ya saya tahu bahkan ada beberapa sperpat copotannya dari hasil gantian yang sudah rusak itu masih ada di gudang saya sampai saat ini dan saya saat itu nggak tertarik untuk belajar mengemudi juga sampai berganti dari unit HIS di HIS bensin tahun 80 kemudian ganti ke L300 bensin saya tetap nggak nggak ada keinginan untuk mencoba belajar atau mengemudikan baru keinginan itu bener-bener muncul saya suka dengan otomotif ketika beli diko tadi jadi semacam itu ceritanya teman-teman mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu cerita lain-lain lagi bisa ketik di kolom komentar gitu ya apa yang bisa saya ceritakan bisa saya bagikan mungkin teman-teman ada yang sama titiknya di posisi seperti saya ya maka saya akan bercerita saya membuatkan konten di AF vlog ini oke terima kasih sudah bersuara dan memberikan pendapat ya mungkin video ini akan berbeda dengan video-video saya yang lain tapi setidaknya saya menghargai yang sudah memberikan suaranya disitu dan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban saya jadi sekecil apapun itu ketika saya bisa memenuhinya akan saya lakukan dan saya juga mulai menyantumkan nomor WA saya di setiap postingan sejak di postingan saya sebelumnya jadi teman-teman ketika mau ngobrol mau konsultasi atau mau apapun atau menjalin bisnis dan lain sebagainya teman-teman bisa email atau WA atau chat di instagram saya terima kasih juga sekian cerita kali ini semoga saja bisa menginspirasi teman-teman memberikan manfaat kepada teman-teman dan selebihnya saya mendoakan supaya teman-teman rezekinya lancar yang ingin punya mobil biar segera terwujud terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati